International Siloam Hospitals Group mendorong pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Antara lain melalui peresmian layanan Labuan Bajo International Medical Center di Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Seusai meresmikan layanan Labuan Bajo International Medical Center di Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo NTT, Wakil Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals TBK, Caroline Riyadi, menyebut salah satu aspek yang sangat penting yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan adalah pelayanan kesehatan yang memadai. Ini akan memberikan kepastian rasa aman bagi wisatawan saat berwisata. Apalagi, seperti diketahui, sektor pariwisata di Indonesia termasuk di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali menggeliat dengan berangsur pulihnya kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Kehadiran Labuan Bajo International Medical Center menjadi bentuk dukungan Rumah Sakit Siloam bagi keberlangsungan sektor pariwisata. Apalagi, pemerintah telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Pelayanan kesehatan yang baik harusnya menjadi hak dari setiap orang. Bukan hanya turis, bukan hanya dari masyarakat lokal, tetapi dihak dari setiap orang. Namun demikian, kami ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan di dalam berobat. Sehingga kami membuka Labuan Bajo International Medical Center sebagai one stop untuk pasien-pasien wisata abwan dan juga bagi para pelaku wisata yang mungkin dari luar kota dan lain sebagainya. Nah, ini dilengkapi dengan Hyperbaric Chamber dan kita sudah punya CT Scan, ruang operasi, ICU, dan lain sebagainya juga dibutuhkan dengan standar yang sama seperti yang di Jakarta. Di International Medical Center ini ada rawat jalannya dan di sisul juga sudah ada 10 ruang rawat in-up VIP yang sama standarnya seperti di Jakarta. Jadi kenyamanannya juga sama seperti yang di Jakarta. Labuan Bajo International Medical Center menyatu dengan rumah sakit Siloam Labuan Bajo yang telah beroperasi selama 7 tahun. Kehadiran sejumlah fasilitas kesehatan pendukung seperti Hyperbaric Chamber serta ruang rawat inap yang nyaman tentu akan memberikan ketenangan bagi para wisatawan saat melakukan aktivitas selama melancong di Labuan Bajo. Kita berencana bagaimana menjadikan Labuan Bajo ini tidak sebagai tempat para wisata tapi bagaimana menjadikan tempat orang sekalian dia berwisata sekalian juga dia bisa melakukan pemeriksaan cekat kesehatannya atau mungkin melakukan pemulihan-pemulihan. Dengan ruangan begini kan misalnya dia bisa sekalian dia bisa nginap di tempat yang aman fasilitasnya seperti hotel tapi di satu pihak juga dia bisa menerima pelayanan atau merusakkan dirinya melakukan dialat di tempat yang satu. Hadirnya Labuan Bajo International Medical Center diharapkan membuat para pelaku industri pariwisata seperti hotel, travel agent, dive center, dinas pariwisata dan juga Pemkap Manggarai Barat tidak ragu menggenjarkan pariwisata di Labuan Bajo. Labuan Bajo International Medical Center dilengkapi dengan fasilitas modern sebagai layanan kesehatan 24 jam bagi lebih dari 100 ribu wisatawan manca negara yang diharapkan berkunjung setiap tahun untuk mengangkat perekonomian dan membangun sumber daya manusia di NTT. Afri Magung, Kontributor Berita 1, Labuan Bajo, NTT.